Dan saat ini saya telah terhubung dengan saudara Husnul Puhi yang telah berada di lokasi tempat peribadatan untuk Umat Nasrani. Baik, selamat sore rekan ade. Ya, selamat sore rekan dini. Ya, baik rekan ade bisa dijelaskan saat ini Anda sedang berada di mana dan bagaimana mengenai situasi pantauan Hamin 4 jelang Natal di Gorontalo. Silakan. Baik, terima kasih rekan dini. Kali ini saya sudah berada di Gereja Immanuel Kota Gorontalo yang mana tengah memantau mengenai dekorasi-dekorasi apa saja ataupun persiapan-persiapan apa saja yang tengah dipersiapkan oleh jemaat dari Gereja Immanuel Kota Gorontalo. Seperti terlihat pada saat ini, tengah terlihat beberapa dekorasi-dekorasi yang tengah dipajang ataupun telah digunakan oleh para jemaat. Ya, terlihat di sini ada beberapa replika. Ada terlihat replika dari pohon Natal yang tengah dihiasi dengan bunga-bunga dan dihiasi juga dengan lampu berkelap-kelip. Sampai itu juga ada gambar dari Yesus Kristus juga tengah terpasang di sini dan beberapa bunga-bunga rangkaian bunga dan lampu kelap-kelip yang berwarna-warni tengah juga dipasang oleh para jemaat ataupun pengurus dari Gereja Immanuel Kota Gorontalo. Baik, rekan Anda bisa dijelaskan pada hari ini akan ada kegiatan apa di Gereja tersebut jelang persiapan Natal nanti? Baik, menurut yang kami dapatkan informasinya dari Bapak Rudolf selaku pengurus Gereja di Gereja Immanuel Kota Gorontalo ini yang mana pada sore hari nanti ini di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah itu akan adanya ibadah khusus untuk Lansia ya, jemaat Lansia yang akan melakukan ibadah pada sore hari nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ibadah ini untuk mempersiapkan dalam jelang Natal 2022 nanti yang bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2022. Baik, rekan Anda. Lalu bisa dijelaskan rekan Anda bagaimana susunan kegiatan peribadatan untuk Natal nanti? Silahkan. Oke, baik. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Ketua Jemaat Gereja Immanuel Kota Gorontalo yang di Bapak Berni Tumampas, bahwasannya untuk kegiatan ibadah pada Natal nanti itu akan ada diadakan dua kali ibadah yang mana bertepatan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah dan di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Pada biasanya, pada umumnya, untuk di hari Minggu Jemaat di Gereja Immanuel Kota Gorontalo itu akan melaksanakan tiga kali ibadah. Cuma, dikarenakan Natal bertepatan pada hari Minggu, maka dari itu pihak gereja hanya beribadah sebanyak dua kali. Jadi, kenapa hanya dua kali? Karena pihak gereja memberikan kesempatan kepada para jemaatnya untuk menerima tamu, ya. Menerima tamu ataupun berjalan-jalan ataupun berwisata dengan keluarga-keluarnya di saat Natal tersebut. Seperti itu, rekan dini. Baik. Lalu, rekan adek, apakah ada pengamanan khusus saat pelaksanaan ibadah Natal nanti? Baik. Kami juga dapatkan informasi mengenai pengamanan di sini. Itu, seperti biasanya, ada dari personil dari pihak kepolisian dan TNI yang tengah akan memantah ataupun mengamankan dari ibadah Natal yang dilakukan oleh umat Kristiani pada 25 Desember 2022 nanti. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Bapak Rudolf, biasanya ada juga dari tim Bansir yang tengah mengamankan dari ibadah Natal pada 25 Desember itu. Seperti itu, rekan dini. Lalu, rekan adek, adakah persiapan khusus dalam rangka pencegahan COVID-19 saat peribadatan nanti? Karena kan walaupun COVID-19 sudah usai, namun kita terus tetap melakukan pencegahan COVID-19 tersebut. Bagaimana, rekan dini? Baik. Terima kasih, rekan dini. Untuk pencegahan COVID-19, itu dari pihak jemaat juga turut tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jadi, di setiap jemaat yang akan melakukan ibadah Natal pada 25 Desember nanti itu tetap menggunakan masker dan ataupun tetap melaksanakan protokol kesehatan yang biasa sudah dilakukan pada sebelumnya. Seperti itu, rekan dini. Baik. Rekan adek, lalu bisa dijelaskan kebiasaan-kebiasaan unik apa yang dilakukan oleh umat Kristiani di Gorontalo saat melaksanakan ibadah Natal nanti? Baik. Kalau untuk kebiasaan-kebiasaan ataupun budaya-budaya yang sering dilakukan oleh para jemaat ataupun umat Kristiani, itu kalau dari informasi yang kami dapatkan dari Bapak Berni Tumampas maksudnya itu hanya sekedar silaturami ke rumah-rumah masing-masing di saat Natal nanti ataupun berjalan-jalan ataupun wisata-wisata dengan para keluarga di saat Natal. Seperti itu. Baik, rekan adek, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Siap. Terima kasih, rekan dini. Ya, Tribunars, itulah informasi begedai persiapan jelang hamil 4 Natal di Gorontalo. Dan, Tribunars, akhirnya saya, Dini Awali, beserta seluruh kru tribun Gorontalo.com, pabit undur diri. Terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa. Terima kasih.